Halo guys, welcome back to Z2Works YouTube channel Oke guys, jadi pada video kali ini Ya sebelumnya mungkin kalian agak bingung ya Kenapa suasananya agak berbeda ya Karena aku lagi ada kerjaan di luar rumah Dan aku gak sempet bikin video di luar rumah Jadi aku sempetin bikin video pas aku lagi kerja Ya aku kan ngajar dance itu kan guys Ini di studio, di DMC, di Muara Karang, Jakarta Utara Jadi sebelum ngajar, aku sempetin bikin reaction dulu Karena aku mau hari ini langsung upload ya Jadi karena BTS baru keluar, lagu barunya yang berjudul Butter Jadi aku excited banget buat pengen denger-dengerin Pengen nonton, pengen reaction, dan pengen Ya biasalah ini konten juri halu ya Jadi aku pengen coba ngejuriin Pengen coba ngejuriin untuk pertama kalinya nih guys Mungkin ini aku gak bakal lebih fokus ke dance-nya ya Karena kalau dari teaser, dia gak fokus ke dance Kalau BTS pada lagu kali ini Jadi dia kayak mirip-mirip lagunya Boy With Loof Atau ke Dynamite mungkin menurutku ya Jadi dance-nya tuh gak terlalu dijual Kalau menurutku ya Jadi mungkin mereka lebih jual lagu atau jual vokalnya Tapi tetep aja aku excited banget Karena aku ini army guys Aku ini army sejati Gak maksudnya gak sejati banget sih Tapi kayaknya daripada boy group atau girl group yang lain Aku tuh paling ngikutin si BTS ini Karena aku suka banget sama BTS Gitu guys ya Jadi aku langsung saja akan nge-reaction Bagaimana kira-kira lagunya si BTS Butter ini Karena mereka udah lama banget gak comeback ya Excited banget pokoknya Oke langsung aja kita mulai Ini dia BTS Butter 3, 2, 1, let's go Play Eh gak kepencet And play Play Hey, kenapa gak kepencet sih? Sebentar guys Ya Here we go Jungkuk Kamu gondrong Ya kan Chillnya mirip kayak Dynamite guys V gak berubah ya ternyata ya Setelah sekian lama ya Jin berubah Jin lebih ganteng Jin lebih ganteng disini Kenapa aku sebagai laki-laki ngomongin mereka ganteng Oh my god Iu ternyata Jungkuk rambutnya ungu dong Ternyata ada dance-nya guys Dance-nya juga mirip banget sama Dynamite Tipikal Anjay rambutnya Jimin warna-warni Oh tidak Lagunya asik sih ya Pokoknya vibe-nya tuh mirip banget sama Dynamite guys Gila sih Jin Kayak udah matang gitu loh Tampangnya Nah Suga Kangen banget sama Suga Par Jimin Anjay Jimin Oh dance-nya mau liat Aduh Jimin Masya Allah Tolonglah Rambutnya keren banget Kok juga rambutnya jadi biru sih Uff Men Uff Dikuncir men Eh J-Hope aku baru liat J-Hope dari tadi J-Hope belum ada part dari tadi ya Biasa kan dia kalau rap tuh emang suka agak di tengah-tengah gitu loh guys Suga Ash Grey ya itu ya Abu-abu hitam ya Sumpah guys aku gak terlalu bisa menikmatin lagunya Karena ini agak gemah gitu loh guys Rapmon dengan pink hair Oh army Army I notice that Army Tanda V gak terlalu banyak berubah disini ya Yang lain tuh berubah banget Yang lain berubah banget Eh kecuali V Rapmon juga gak berubah ya Sama Suga gak terlalu berubah Nih J-Hope J-Hope juga Blown Apakah ini pertama kali dia blonde ya setelah sekian lama ya Kayaknya iya deh setelah sekian lama ya Kapan terakhir dia blonde Dammit Wah habis dong All right Oke 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 Kita balik ke sesi komentar sebentar ya Ini kayaknya komennya gak bakal lama sih Pertama aku mau komentarin soal lagunya ya Aku pengen komen soal lagunya Tapi aku gak terlalu bisa denger lagunya dengan sangat jelas guys Jadi lagunya itu menurut aku vibesnya dynamite abis ya Jadi mungkin kalau dibilang bagus itu bagus ya Kalau dibilang easy listening itu juga easy listening banget Karena beatnya enak gitu kan Temponya enak Tapi ya balik lagi Bukan lagu yang kayak dance banget gitu loh Maksudnya bukan dance banget ya Of course ini lagunya dance banget Tapi dance yang aku maksud itu dance yang menjual gitu loh guys Jadi dance nya tuh gak yang Aduh ngejelasin susah banget Pokoknya lagunya ini chill banget dah Lagunya itu chill banget Karena kan emang BTS ini kan alirannya udah worldwide ya Jadi kan dia gak bisa mainin lagu K-pop banget gitu loh Karena kalau mainin lagu K-pop banget Takutnya susah diterima sama dunia Jadi mereka tuh sebagai salah satu boy group yang udah worldwide Mereka menyesuaikan sama pasar lah kalau menurutku ya Pokoknya big hit tuh binter lah Jadi susah kalau menurutku big hit mau balik ke asal lagi Maksudku kayak bikin lagu yang seperti dulu lagi gitu kan Takutnya gak bisa diterima oleh worldwide tadi Nah jadi kalau untuk lagu sih aku gak bisa banyak komen ya Karena aku juga bukan ahlinya Tapi aku cukup menikmatilah lagunya Aku gak bisa bilang aku suka banget sama lagunya Tapi aku suka sama lagunya gitu loh Untuk didengar itu lagunya asik banget pokoknya Oke lalu aku mau komen soal dancingnya Disini aku cuma bisa ngeliat part refnya aja Dan ada dua part disitu yang aku notice Dan gak ada dance break ya kalau gak salah Kalau gak salah ya Jadi aku cuma notice dua part dan itu sama partnya Yang satu dipimpin oleh Jimin Yang satu lagi dipimpin oleh V Gerakannya kebetulan sama Dan menurut aku untuk tingkat kesulitan dance nya itu Gak susah ya Itu B aja lah Mirip-mirip pokoknya Mirip banget sama Dynamite style nya Mirip Karena ya balik lagi kalau lagunya seperti itu Mau digimanain pun Dan saya tuh gak bakal bisa terlalu susah Gak bakal bisa terlalu kompleks ya guys ya Jadi dancing itu menurut aku Apa gerakannya tingkat kesulitannya itu Menyesuaikan sama lagu Karena ya lagu itu adalah patokan Sedangkan tarian itu adalah sebuah gerakan Yang mengiringi si lagu Jadi gak boleh kalau kita Sang koreografer Menciptakan gerakan di luar sama mood lagunya Itu malah bakal jadi fatal banget Niatnya pengen ciptakan koreo bagus Jadinya malah bikin koreo yang fals guys Jadi lagunya bilang Kita narinya sampai Z itu kan gak mungkin Jadi kalau misalnya lagunya A Kita bisa cari koreo itu mungkin sampai A, B, C Masih bisa lah Deket-deket gitu kan Tapi kalau sudah sampai ke Z itu udah Tetot banget Jadi koreo itu gak pasti susah Tapi koreo itu harus cocok sama lagunya Itu guys Jadi koreografer itu tugasnya harus seperti itu Oke Mungkin aku mau komentarin karena di BTS ya Dan aku kebetulan kenal semuanya gitu kan Aku disini kaget banget sama penampilannya Jimin Yang dengan rambutnya seperti itu Jungkook Jongkuk ya Jungkook atau Jungkook Jongkuk Dengan rambutnya yang seperti itu Terus aku kaget sama penampilan J-Hope Dengan rambutnya yang seperti itu Dan Jin Kalau Jin itu aku kaget sama auranya guys Jadi auranya berubah banget Jadi biasa itu kalau Jin itu kan Aku itu kenal Jin dengan sosok yang Apa ya Polos Culun gitu loh Kalau aku kenal sih Jinnya dibandingin yang lain Tapi kalau disini dia kayak berwibawa banget Kayak udah dewasa banget gitu loh Kayak udah mapan banget Apa namanya Auranya di video ini Jadi aku cukup kaget guys ya Jadi untuk masalah Suga Sama Rapmon Menurut aku masih stabil lah Kalau V V itu menurut aku gimana ya Dia tuh mau dibikin ganteng lagi Tapi udah Ganteng udah maksimal gitu loh guys Menurut aku Jadi bingung mau dibikin ganteng seperti apa lagi Kayaknya udah ganteng gitu loh Jadi ya mau gimana lagi tetap ganteng Gitu kan Ya jadi dia gak bisa Gak bisa kemana lagi dia mentok Tapi ya gak tau ya Siapa tau nanti nextnya Dia bisa lagi lebih ganteng Out of the box gitu kan Tapi ya disini sih aku nangkapnya gitu Dia tuh udah ganteng Dia tuh gak ngejelek Atau gak nurun Gak naik disini Udah mentok gitu loh Kalau menurut aku si V Ya jadi aku gak perlu terkejut gitu kan Gantengnya gak adil pokoknya si V Tapi semuanya disini ya penampilannya sangat-sangat menarik Dan aku berharap Bisa membanggakan lagi lah ya Si BTS ini Ke worldwide lah ya Ya kita sama-sama doakan saja Doakan juga boy group yang lain juga Bisa cepat naik Nusul si BTS ini kan Oke jadi overall aku akan kasih nilai ke BTS kali ini ya guys ya Kalau misalnya aku harus kasih nilai Nilainya itu antara 8,5 atau 9 dari 10 ya 8,5 atau 9 dari 10 Tapi seperti biasa Aku akan kasih nilai yang lebih rendah guys ya Which is itu 8,5 dari 10 Nilainya untuk si BTS Butter ini Karena apa Walaupun lagu ini bagus Walaupun aku suka Tapi aku tetep expect tinggi banget Tapi aku tetep haus Sama yang namanya dance-nya BTS ini Karena BTS inilah yang bikin aku bisa lari ke K-pop Aku tuh basically dance ya guys ya Basically aku tuh street dancer Basically aku tuh hip-hop dancer gitu kan Jadi aku tuh gak terlalu suka K-pop Tapi ngelirik BTS narinya dulu Yang bener-bener wow Aku langsung bisa pindah hati ke K-pop karena BTS Jadi ya Jujur saja aku tuh haus banget sama Dance-nya si BTS ini Sama lagunya yang memancing Untuk ngedance gitu kan Tapi ya gak apa-apa Kalau misalnya mereka emang mau Menyesuaikan sama pasar gitu kan It's okay Tapi tetep aja aku Kalau misalnya aja kasih nilai Aku bakal kasih nilai 8,5 dari 10 Untuk lagunya yang sekarang Dan aku menantikan Ketika aku akan kasih mereka nilai 9,5 atau 10 Mungkin Di next lagunya BTS Dan dengan dance-nya yang memukau Pasti ya guys Oke mungkin itu aja sih Yang bisa aku komentar ya Jadi aku seneng banget BTS comeback Jadi mungkin sampai sini dulu aja lah videonya Aku bingung mau komentar apa lagi Karena habis ini aku akan Reaction video Kingdom guys Jadi Kingdom udah ada dua lagi Video yang dance Strike it sama icon ya guys Jadi hari ini aku langsung akan reaction juga Setelah ini langsung Tapi uploadnya tentu saja besok Dan lusa ya Gantian Oke Bagi kalian yang tidak mau ketinggalan Konten berikutnya Jangan lupa subscribe channel ini Dan jangan lupa like Kalau kalian suka sama konten ini Oke sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye